Aksi perundungan atau bullying terhadap anak di bawah umur di Taman Sari, Jakarta Barat viral di media sosial. Ironisnya, para pelaku penganiayaan itu ternyata juga merupakan anak-anak perempuan berusia belasan tahun. Rekaman video aksi perundungan atau bullying terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial ini sengaja kami burankan. Berlokasi di sebuah gang sepi di jalan Kebonjeruk, Taman Sari, Jakarta Barat, terlihat empat gadis remaja bergantian menganiaya seorang gadis remaja lainnya. Korban hanya diam saja saat keempat pelaku memukuli hingga membanting tubuhnya. Sementara yang merekam video ini adalah seorang bocah laki-laki yang juga masih berusia belasan tahun. Menurut warga, tindakan tak terpuji itu terjadi pada Sabtu sore lalu. Diketahui korban dan pelaku bukanlah warga setempat. Menanggapi kasus perundungan yang viral tersebut, polisi bergerak cepat. Lima pelaku, terdiri dari empat perempuan dan satu laki-laki sudah diperiksa. Usia anak-anak ya, usia 11-15 tahun, ini sudah kita amankan. Karena kita harus respon cepat dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jangan sampai beredar viral menjadi hal yang kurang baik bagi anak-anak baik korban maupun pelaku-pelakunya. Nantinya, kelima pelaku akan dilimpahkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Polres Metro Jakarta Barat. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.